Halo semua, kita akan cek kondisi dari mobil sejuta umat yaitu Toyota Avanza tipe S Matic tahun 2009 Oke, langsung aja kita cek dari exteriornya dulu yaitu di bagian kacanya, di sini masih ori banget nggak pakai merek lain, tapi mereknya langsung dari Toyota-nya kemudian kita cek kondisi depan mukanya lampunya ini memenuhi ya, maklum pemakaian lama tapi masih bisa kelihatan kemudian di sini ada dua penyemprot oke, kita cek mesinnya ya, seperti ini mesinnya mesinnya seperti baru ya, meskipun tahun lama oke, seperti itu kita tutup lagi kemudian kita cek lampunya lampunya di sini sudah pakai mode kelab klip oke, keren kemudian lampu lampu malamnya kemudian lampu sein bisa menyala juga di bagian spion kemudian lampu fog lamp nah, itu oke, bisa menyala semua oke, sip mantap, terima kasih langsung aja kita cek di bagian sebelah kiri yaitu yang pasti rodanya di sini rodanya tahun 2018 ya pakai merek lauven ya, ini tipe profil bannya 185-65R15 mereknya masih ori kemudian langsung kita cek spionnya ini masih aman kemudian pakai roof rail talang air dan ini pakai ini ya masih standar banget ya kemudian di bawahnya ada side skirt dan ini wajar memakain lama jadi agak mengelupas-ngelupas oke, kita cek karet-karetnya kita cek ya di bagian pintu-pintunya ini aman ya tidak ada kendala oke langsung di pintu bagian penumpang tengah kita cek ya aman karet-karetnya masih utuh dan ban belakangnya ini pakai merek beda yaitu ban-nya pakai Goodyear Goodyear dengan profil ban 185-65R16 dan ini kondisi ban-nya masih 90% oke lanjut di bagian belakang disini ada spoiler resmi dari Toyota-nya kemudian defogger kemudian untuk membuka kita cek karet-karetnya seperti ini ya masih utuh ini karet-karetnya oke kita langsung cek di bagian samping sebelah kanan pengisian ban-bakarnya jangan lupa di sebelah kanan kemudian kita cek ya tidak ada kendala kecuali di bagian side skirt ini maklum ini sudah lama jadi agak buram-buram gimana gitu oh disini juga ada anten ya ini ya ada anten buat radio-nya oke langsung aja oh iya ini juga karet-karetnya disini ya kita cek ya masih utuh masih aman oke yang di sebelah pengudi disini masih aman oke kemudian kita cek disini ya masih ori semua untuk power window dan juga untuk pengaturan kaca spiannya sebelah sini ini ada tempat kosong dan sini pomatic dan sini untuk membuka bensin dan juga untuk membuka kap belakang membuka bagasi belakang oke lanjut aja kita cek di bagian interior ya beginilah dan ini kuncinya kuncinya seperti kunci rumah ya kita langsung coba nyalakan kita cek kilometernya wah yang seperti kita lihat di speedometernya ini kilometernya 160.984 informasi transmisinya ada disini ya jadi PRND32L oke timnya sudah fix ya jadi gak ada third steering dan teleskopik kemudian ini ya berungsi kemudian kita cek di atas ini ada kaca dan juga ini hanya penget aja tuh lepas ya dan lampunya oke bisa menyala kemudian ini ini sudah diganti pakai kaca yang lebih wide AC-nya seperti ini kemudian radio-nya masih jadul banget dan sini ada info jump yang ada lampu khasat dan ini pengetahuan AC-nya sebelah sini oke dan turun ke bawah ada penyimpanan transmisi kemudian hand trick kita lihat disini ada penyimpanan kemudian AC kemudian sini penyimpanan seperti biasa kemudian atasnya ini ada pegangan kemudian disini gak ada oke kita langsung aja cek di bagian tengah ya seperti ini ya kondisi pintunya seperti ini kemudian kita naik jika ingin mengatur kursi depan seperti ini ya di bagian sebelah kiri nah ini standarnya oke kita tutup pergi saya 170 dan ini masih lumayan luas oke kemudian ada pegangan ada saku kemudian cup holder dan sini ada apa ini seperti asbag ya seperti asbag oke dan joknya pun masih ori ya seperti ini ya ada lubang-lubang kecil wajar kemudian AC AC disini pengaturan ACnya disini ada pegangan oke lanjut di baris ketiga untuk mengatur baris ketiganya ini harus di fullkan dulu di fullkan kemudian ini kita nah jadi gak one start stumble tapi dua oke lanjut di bagian belakang ini standar ya seperti ini masih nyaman masih nyaman kemudian disini ada penyimpanan-penyimpanan ini atasnya ada pegangannya dua sudah sabuk pengemudi juga oke lanjut di bagian bagasi kita cek oh iya untuk membuka bagasi ya sering gak pakai ini jadi ada pengaturan di bawah kursi pengemudi di sebelah sini kita tarik sampai bunyi cedung kita tutup kemudian kita buka langsung seperti ini kondisi bagasinya hanya untuk apa ini ya untuk tas mungkin koper gak cukup ini kita coba tegok ya kalau bisa ini tegok dulu nah dan kemudian ini ditegok nah seperti ini jadi lebih luas kita coba masuk ya seperti ini ya untuk dua koper mungkin cukup lah oke top ya begitu bagasi belakang oh iya dan tidak lupa lagi ada sensor parkirnya ya begitulah kondisi eksterior dan interior dari Toyota Avanza Matic tahun 2009 ini dan tentu saja mobil ini bebas tabrak dan bebas banjir mobil ini kita kasih harga 99 juta cash tapi masih bisa nego seperti biasa kalau mau nego ataupun mau lihat unit silahkan hubungi nomor WA di bawah ini jangan lupa kepoin sosial media kami yang lainnya dan pastinya juga jangan lupa like, share dan subscribe channel youtube kami agar kami tetap semangat mencari mobil-mobil second kualitas lainnya akhir kata sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati